Intro Wakil Bupati Pasaman Barat Riznawanto memimpin rapat verifikasi dan validasi data rumah rusak berat akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat, Jumat 15 September di Aula BPBD setempat. Beliau meminta peran serta camat Tuali Nagari Jorong serta Bamus untuk berperan aktif menyampaikan informasi tentang proses pencairan dana bagi korban gempa tersebut. Adanya regulasi dari BNPB kemudian dilanjutkan dengan harus diverifikasi data kembali walaupun dana tersebut sudah berada di rekening by name by address seperti yang diajukan mengakibatkan keterlambatan. Beliau meminta peran aktif dari Cama, Tuali Nagari, Bamu serta Jorong agar selalu menyampaikan kepada masyarakat setiap proses yang dilalui tersebut. Terima kasih. Dari 1111 data rumah rusak berat yang di-eskakan BNBA, 394 unit telah proses pencairan. Dari 394 itu ada 148 yang belum dibayarkan 100% atau baru satu tahap. 138 dari 148 siap ke tahap selanjutnya atau pembayaran tahap kedua. Pembangunan di luar 148 dan masuk 505 ada 9 unit telah siap RAB. Sementara kategori 505 unit harus dikelompokkan agar tidak ada keraguan dalam rapat evaluasi selanjutnya bersama fasilitator Wali Negari Jorong Bammus di wilayah Talamau dan Kecamatan Pasaman. Dari Simpang Patri Porter Disko Minpo Paspar melaporkan. Terima kasih.